Para orang-orang ini sedang berjalan di tengah rumput liar dan semak belukar Saat itu pria bertopi mengalami sesuatu yang sangat mengerikan Dia pun diberitahu temannya kalau di lehernya itu ada sesuatu yang menempel Ternyata itu adalah seekor lintah yang sedang menghisap darah dari pria bertopi itu Pria itu jadi panik banget dong guys Cowok ini berusaha menenangkannya dan ingin mencabut lintah itu dengan korek api Setelah lintah itu dicabut, ternyata masih ada banyak sekali lintah di punggung pria ini guys Serem banget Semua orang pun pada merinding dan kaget banget dong Kemudian telapak kaki pria botak ini merasa sakit Lalu dia pun ingin memakai sepatu miliknya lagi Saat mau memakainya, pria gondrong ini memberhentikan dia dan langsung membalikan sepatu yang ternyata terdapat laba-laba beracun Nah jadi buat kalian yang berjalan-jalan ke alam liar, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya guys Pria ini berhasil merekam sound the ship ada di dunia nyata dan sampai akhirnya asli ganyangka banget Jadi awalnya ada seorang youtuber membuat video vlog di channelnya Dia membuat vlog di pertenakan kayak gini guys Dia tertarik karena katanya ada sound the ship di pertenakan itu Dia pun mulai mencari sound the ship yang katanya terkutuk gitu guys Setelah memasuki sebuah kandang, youtuber ini langsung merekam semua yang ada di sana Dan pas dia merekam ke arah jendela, tiba-tiba ada sesosok sound the ship yang sedang berlari gitu guys Youtuber ini kaget banget dong dan langsung mengejar sosok sound the ship tadi Dan tidak lama kemudian sosok sound the ship itu pun akhirnya bisa terekam lagi guys Wah sungguh nyata banget ya guys PTW kalau kalian mau ketemu karakter apa nih di dunia nyata? Coba komen Seorang bapak ini hanya tinggal bersama anak laki-lakinya saja Mereka hidup sederhana di sebuah desa Mereka berdua selalu bersama seperti mencari ikan, makan bersama Pokoknya selalu berdua karena ibu anak itu sudah meninggoy guys Suatu hari karena ada krisis ekonomi di desa Akhirnya bapak dan anak ini pun pergi merantau ke kota Tapi saat di kota, sang anak jatuh sakit guys Kasian banget Sampai akhirnya dia pun tinggal di sebuah rumah kecil di pelosok kota Dia harus bekerja keras untuk membahagiakan anaknya Dia melamar jadi sekuriti tapi dia tidak diterima guys Karena susah cari kerja di kota, akhirnya mereka pun pulang ke desa lagi Bapak anak ini memutuskan untuk tetap tinggal di desa meskipun hidup sederhana saja Di sana mereka memulai perkebunan dan lebih bahagia ketimbang di perkotaan Dan dari kisah bapak ini, datanglah para sutradara yang mau mengangkat kisah inspiratif mereka Hingga sampai akhirnya, bapak anak ini pun hidup damai dan bahagia di desa itu guys BTW siapa nih yang sayang sama ayahnya? Coba buktikan dengan cara like dan komen video ini Pria ini ingin mencuri HP cewek ini dengan menggunakan lakban kayak gini guys Dia pun berhasil mengambil handphone tersebut Melihat hal itu, pria yang ada di belakang melepaskan celananya untuk mengambil handphone Saat si pria jahat ini ingin memasukkannya ke kantong celana Pria jahat itu akhirnya pergi dan saat cowok ini ingin mengembalikan handphonenya Cewek itu salah paham dan langsung menampar cowok ini Melihat hal itu, pria jahat tadi berpura-pura baik kepada sang cewek Cowok itu berusaha menjelaskan tapi dia malah diancam oleh pria jahat itu guys Aduh kasihan banget ya guys